Intro Oke, tapi kamu cinta gak sama Aldi? Saya cinta, cuma dia gak cinta sama saya Gak cinta lagi Oh gitu, apa yang bikin lo cinta sama Aldi? Ya nyaman aja mas sama dia awalnya Soalnya dia mirip idola saya Siapa? BAM SAMSON Oh BAM SAMSON Oke, yaudah Harbi, mungkin bisa dibalikin Oke Atur nafasnya, tarik nafas latihan dulu Keluar ke dalam dulu Oke, sebanyak mungkin Nanti saya kembalikan 1-3 pada yang ketiga tersebut Membuat badan kamu lebih tenang, lebih semangat Dan ngambil kesadaran normal kamu 1-2 aja Bener-bener lo Lo malu-maluin gue tau gak sih? Itu berempat sama Pasti bener dong nih Nggak, ini omongan ini gak jelas semua mas Emang gak bisa dicerna Sudah dicerna Oke, lucu nih paling lucu nih Ayo Ayo Pinggir lo Selanjutnya gue ngomong disini Ser Gue gak biasa ny***** Gue Lu mau wangi Wah iya dong Ser dari kayaan gue daripada lo Wangi Lu aja masih minta lo Lu aja mau jadik angkot Gue keluarnya mobil gue ya Biar lo nebeng Kasih Angkot tau gak lo Angkot tau gak lo Gue gak biasa ngomong sama rakyat Miss Queen Heee Albi silahkan di Sebentar Kenapa? Kenapa Rudy? Saya melihat Nomor 17 Dia membayangkan bermain dengan Nathan Dan dia membayangkan seandainya dia di pecut-pecut sama Nathan Gragas ya Begitu 17 Yakin Apa? Gak salah lagi Gak salah lagi Oke Oke Oh jadi ibaratnya nomor 17 itu membayangkan Posisi dia sebagai wanita Oh? Posisi dia sebagai slave Sebagai budak Budaknya Oke 50 shades ya kan Oke 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 Ya udah Oke 50 shades of grey banget hidup lo Oke Arbi Oke Mbak atur nafasnya Apapun yang terjadi nanti pada tahun ketiga Atau nafasnya Tarik nafas waktu tidur Keluar kanan mulut Lebih tenang lebih nyaman Dan ketika melihat jam tersebut Oke Pada tahun ketiga Buat mata kamu Lebih tenang lebih nyaman Dan biarkan matanya menjadi lelah dari sebelumnya Satu Menjadi lebih lelah dari sebelumnya Dua lebih lelah Dan tiga Dan memasuki keisi relaksasi Dengan tetap membuka mata tersebut Oke Apapun yang terjadi nanti pada tahun ketiga Setiap siapapun yang bertanya pada kamu Kamu akan mengungkapkan segala sesuatunya Menjadi lebih jujur dari sebelumnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Satu Dua Dan Tiga Oke Ceritakan pengalaman kamu dengan Aldi Nathan Wah keluarin lidah atau kenapa? Jiji Jiji Kenapa? Dari awal kenal sama dia itu Dia udah maksa buat *** sama dia Terus Aku udah nolak Cuman karena awal aku kok deket sama mereka bertiga Kita sahabatan Dan Aku *** sama Lilis Hah? Ih Lebih jijik lagi gue sama lo ya Aku mau *** Lilisnya Iya Karena aku emang belok Iya Dan aku gak mau Lilis di apa-apain sama cowok murahan Gampangan sampah masyarakat kayak gini Jadi Iya Intinya aku mau deket sama dia Mau Ada di satu tempat sama dia dan Lilis Karena aku pengen jagain Lilis Lilis kamu tau ini? Enggak Enggak? Oke Terus? Ya udah jadi Pada saat Kayak dia ada di dalam segala macem Ya karena aku sukanya *** Ya aku gak mungkin sama si *** ini kan Iya Lu tau dari mana? Yang pasti gue gak pernah ngapa-ngapain aja Gue cuma pengen ngejagain lo doang Apalagi dari orang kayak gini Pantusan Gue gak ngomong sama lo *** Iya Kayak gitu ya Lu cuma tanya enaknya doang karena sama dia Dan gue gak mau dia kenapa-napa cuma karena *** *** *** Kau lo Eh lu tuh belok Lu tuh nyadar dong eh Sanggaknya kalo gue belok gue *** kayak lo Gue ngejagain cewek Bukan kayak lo yang cuma manfaatin cewek buat *** *** Apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Ini beda Dia bukan cewek dia ini mas Oh ya Udukain uduk lagi Muluk bel iii Gak suka cowok iii Oke Oke Arbi silahkan mungkin dikembalikan Oke 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 atur nafasnya Tarik nafas rata dong Keluarkan nafas mulut Oke sebentar lagi saya hitung 1-3 Semuanya kembali seperti semula Membuat kamu lebih tenang Lebih bisa menahan emosi kamu Biarkan tubuh kamu menjadi lebih relax Lebih tenang dari sebelumnya Satu, dua, dan tiga Oke, Natan bisa kembali. Ih, ini sebuah dua nih cewek. Serem gua ngeliat lebih dua, tau gak sih? Eh, kita lebih serem nih. Gua juga serem nih at lo. Satu geng ya, satu geng. Lu satu geng, dan ini temen-temen juga. Lu gak banyak gua. Apa lo? Ih, Lo kalo ngomongnya sekarang ya. Kerja dulu lo, Apa yang lu? Jangan, jangan, ini cewek, cewek. Kerja dulu lo, jangan, cewek. Sekarang lo duduk disini deh. Curiga lo, cewek. Duduk, lo. Gak berani kan lo? Gak berani kan lo? Gak berani kan lo? Duduk aja. Apain lo, cewek, cewek. Se**is lo. Guka lo tuh, cewek. Guka lo tuh nanahan mulu. Guka lo, cewek. Guka lo, cewek. Guka lo, cewek. Guka lo, cewek. Kematur nafasnya. Fokus ke jam ini. Oke. Perhatikan jam tersebut. Pergerak ke kiri dan ke kanan. Dan fokuskan mata kamu terhadap gerakan tersebut. Membuat mata kamu secara perlahan menjadi lebih lelah, lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, menjadi lebih tenang, lebih nyaman apapun yang terjadi. Pertahankan posisi matanya seperti itu. Dan tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dua. Dan tiga, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada kamu. Kamu akan menjauh setiap pertanyaan tersebut menjadi lebih jujur sejujur-jujurnya. Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu. Dua. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aldi. Ceritakan tentang diri kamu, Aldi. Iya maksudnya, saya tuh sebenarnya... . Gak bisa ngelihat belahan sedikit. Iya. Apa sih membuat kamu begini, saya ingat kamu deh. Dulu mas, saya dulu... Baik-baik kaki anda. Masih kecil, saya lupa. Umur saya empat tahunan, lima tahunan ya. Kalau gak salah, saya lupa. Saya punya baby sister, mas. Nah, terus? . Dan saya suka... sama dia. Dulu. . Tapi ini sering terjadi loh. Ini sering terjadi loh. Ini sering terjadi loh. Ini fakta loh seperti ini. Ini berita. Oke, terus? Iya. Dari situ lah saya mulai tuh mas. Gak bisa ngelihat. Belahan sedikit. Gak bisa ngelihat. Jadi, baby sitter kamu dulu memperlakukan kamu seperti itu. Iya. Yang membuat... Akhirnya kamu ketergantungan. Iya. Waduh. Jadi, tapi benar loh. Saya pernah dengar riset banyak anak-anak yang pada umur dewasanya dia begitu karena dia mendapatkan perlakuan dari masa lalu. Masa lalunya. Ini kayak gini bisa disembuhkan gak ya? Bisa. Sebenarnya itu lebih ke penyakit... Trauma. 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 Apa yang... Yang Rudilian... Dia... Dia tuh punya... Kepuasan saat melakukan itu? Apa? Enggak? Awalnya dia... Berperilaku normal. Iya. Tapi kemudian dia mulai bosan melakukan itu. Dan mencoba-coba. Iya. Melakukan sesuatu yang leneh. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya dia ketagihan. Kalau di antara kandidat-kandidat wanita ini sebetulnya lu ada yang lu paling suka gak coba lu lihat? Ini siapa yang mau sama dia mas? Mana ada yang mau? Ada mas. Najis. 19. Najis jangan mau ini. Itu mulus banget itu mas. Bajunya kayak baju biduan mas. Iya. Itu lahir. Di kakinya itu yang bikin saya pengen. Najis lah. Iya. Wih, cuci banget sih lo ini. Gila kali. Mana ada yang mau mandi. Gimana orang 19 komentarnya? Ya kalau dia kan laki-laki gentle gitu ya. Jangan otak mesum banget. Jangan dikeliatanin banget gitu ya. Saya juga sama hyper gitu. Oh gak lu ya? Maksudnya? Oh dia ngaku gak apa-apa. Iya, iya, iya. Maksudnya kita harus bisa jaga image gitu. Walaupun kita punya kekurangan seperti itu, jangan terlalu dinampakin banget kampungan tau gak? Receh tau gak? Rampuan. Rampuan. Siapa nama kamu? Nanti malem yuk. Hei. Hei. Gatuh diri banget ya. Kamu sekali lagi berani ngomong kayak gitu saya samperin kamu ya. Samperin Beb. Samperin. Gila. Jangan. Jangan. Nama kamu siapa? Nama aku Nurah. Apa? Nurah. Nurhan. Nanti malem yuk. Beb diajakin lagi Beb. Samperin Beb. Jangan lu. Samperin Beb. Sayang lu. Lagi-lagi macam itu. Jadi saya gak akan turun apa luar energi saya buat cowok kayak dia. Tadi katanya mau turun kesini. Sumpah ini orang ngarep banget kok. Katanya mau turun katanya tadi. Iya, iya. Mana deh. Yee. Rambi. 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 Aku si saudar, Kakitnya tuh udah gak punya bapa. Udah gak punya ibu. Ya kamu bener. Rambi. Wep. 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 Namun gak ku malu. Hei. Nampir-nampir gak. Weh, kamu adenya? Iya kak. Kenapa kamu nangis? Aku nggak. Kau sama siapa, Dik? Nangis lagi sama siapa, ***? Adiknya, ya ampun. Gila lah, kan adiknya cewek? Gila lah yang punya adik cewek, ***. Aku nangis banget, Uw. Arma tau enggak. Atur nafasnya, atur kesediaan kamu, tekan nafasnya. Apapun yang harus jadi, biar kesediaan tersebut muncul, dan sekarang, pada tuan ketiga, rasakan pembalis dan kesediaan yang kamu rasakan sekarang, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan menjadikan hati kamu lebih tenang, lebih klonk dari sebelumnya, satu, lebih tenang, dua, lebih nyaman dari sebelumnya, dan tiga, lebih relax, lebih tenang, dan apapun yang terjadi nanti pada tuan ketiga, siapa pun yang bertanya kepada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Nanti nyanyi kantor polisi lagi. Oke, nama kamu siapa? Ika. Oke, lihat ke depan aja Ika. Kenapa kamu nangis? Saya malu, Pak. Malu kenapa? Saya malu sama sikap akasa ya. Kenapa? Saya tadi udah lihat, kalau ternyata dia tuh, suka main cewek. Oke. Jadi gini, saya tuh mau keluar kota. buat kuliah. Saya pengen kuliah. Iya. Tapi saya kasihan sama kakak saya. Iya. Karena kita yatim biatu, saya takut kakak saya tuh gak ada yang nemenin. Gada yang urus. Iya, jadi makanya saya suruh dia ikut kayak gini, supaya dia tuh dapet pasangan. Iya. Tapi ternyata dia tuh suka kayak gitu. Lu komenin cewek. Saya malah. Kalau misalnya saya yang dikitin sama cowok gimana. Tapi dia gak mikir kesitu. Iya, iya. Di? Di? Di gampang banget, minta maaf si ****. Minta maaf si gue. Aku tuh suruh kakak ikut kayak gini. Supaya kakak tuh nemuin jodoh kakak. Pasangan kakak. Udah lu di akhirat. C***. Emang kakak mau sendiri aja? Ya kakak udah mabes sama kamu ya. Tuh kakak tuh bener-bener sosoknya aku bangetin. Kakak tuh peng****** untuk aku. Tapi ternyata kakak kayak gini kak. Kenapa sih kak? Nanti kakak jelasin ya. Gak mau tau. Panjang masalah ini. Udah udah. Aku gak mau tau. Udah. Bukan aku benci kakak. Benci kakak. Benci kakak. Benci kakak. Amin. Rudy. Rbi-Rbi. Energi apa yang dirasakan Sarah? Sekarang ini energinya gak baik sih sebenarnya. Ya tadi cerita-cerita tersebut tuh. Ngumpulin energi-energi yang baik sebenarnya dari empatan. Jadi saya sih gak bisa ngebersihin sebenarnya. Cuman ini sebenarnya harus dibersihin. Cuman saya gak bisa ngebersihin. Dibersihin apa Rudy yang perlu dibersihkan? Rudy. Aura buruk Saya butuh sesuatu Air Air sifatnya Mengsucikan, membersihkan Seberapa banyak air ya Rudy? Saya butuh Wadah air yang besar Wadah air yang besar? Seperti kolam kali ya? Ya ada kolam mungkin Oke Air, air ya Terus air boleh Oke Rudy Siapa saja yang harus di neutralisir sini Rudy? Iya Mereka berempat Dih? Dih 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 Oke Apa deh? Oke mungkin Biar menghilangkan energi-energi negatif dari mantan kamu ini Sekarang saya minta berempat masuk sini Oke boleh Dari cowok dulu nih Cowok dulu Cowok dulu Iya Sepatunya buka aja JASnya buka dulu JAS buka JAS buka Duduk 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 Sesuatu Sesuatu yang Memurnikan Madu 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 Minta madu Minta madu Arby boleh bantu saya Sudah 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 Jadi ini untuk menghilangkan energi negatif apa perlu apa? Madu Madu kapur siri sama air Kapur siri sama air? Iya Biar wangi mas Biar gak mau nanti Sudah Oke Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai mas? Sudah 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 Apa ya Arby liat apa? Energinya udah bersih sih Jadi dia Energi udah bersih Sudah Jadi ketika adiknya datang juga membantu untuk proses pembersihan juga Iya Iya Kayak gitu sih Nanti kita akan lakukan ini juga sama cewek-cewek setelah ini Iya Oke Kalau begitu Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan lakukan nanti pas break iklan setelah ini Ya Dan Masih ada Kesempatan lagi buat kalian yang untuk mendapatkan jodohnya Kali ini Siap-siap untuk para wanita ya Kembali lagi kita digaris tangan Dan sekarang Sesuai permintaan Karena cowok-cowok disini juga banyak yang belum dapat jodoh Jadi kita ngambil nomor cowok lagi ya Yang ceweknya juga nanti dipilih ya Oke Kita akan ambil Dan nomornya adalah Thank you Ber 20 Donnie Pria berusia 28 tahun Suka dengan sosok wanita yang cantik dan bersuara merdu Apakah Donnie akan menemukan sosok wanita impiannya? Oke Nama siapa? Saya Donnie Donnie? Dan saya seorang penyanyi Wow Artis penyanyi ya Penyanyi singer ya Iya Terus kriteria cewek idaman kamu seperti apa? Ya Sudah pasti lah mas Kriteria semua cowok itu Dia pasti bakal pengen ceweknya itu cantik Oke Romantis Dan Kalau bagi saya sih Bisa nyanyi Oh cewek Bisa nyanyi lah Suaranya bagus cewek ya? Iya suaranya bagus pastinya Oke Boleh boleh Yang merasa romantis bisa nyanyi suaranya bagus suka sama Nama kamu siapa? Donnie Donnie Silahkan berdiri Wow Yo turun semua yo turun semua Nama siapa aja? Sofi Sofi Rara Rara Nura Nura Her Nia Nanti Nah udah ada empat orang nih Sekarang kamu mau ngapain nih? Saya mau men-challenge mereka pastinya Iya Tunjukkan suara terbaik kalian Oh tunjukkan suara terbaik kalian ya Contohnya seperti ini A 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 Oke Mulai dari Sofi Jangan lupa Namah Emotan Uuraya Yang Kan fearful Hmm Namah Pas